Bagaimana tanggapan kamu mengenai pertandingan hari ini? Kan berhasil nyetak banyak, Pak. Ya alhamdulillah, terutama buat kita semua di PIN, kita kerja sama-sama bukan yang banyak, tapi kita bisa merasakan pertandingan ini dengan baik. Oke, ada yang mau kamu ucapin untuk penonton baik yang di stadion maupun di rumah? Terima kasih, buku-buku, yang berpesta di rumah maupun di stadion dengan yang terbaik. Timnas Indonesia berpesta ketika menjamu Brunei Darussalam pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, babak pertama di stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 12 Oktober. Squad Benaputi menang telak 6-0 atas Brunei. Mesterajat menjadi bintang kemenangan Indonesia dengan catatan 3 gol. Sukses tampil apik pada beberapa laga bersama Timnas Indonesia. Dayong dinilai tidak salah memilih striker tajam tersebut bergabung bersama Swadgaruda. Hmm, pastinya kalian penasaran kan? Siapa ya sosok penyemangat di Bali kegemilangan Dimas Derajat saat ini? Kali ini, Nanti Minis akan membahas perjalanan kisah cinta Dimas Derajat bersama sang pujaan hati yang selalu setia menemani. So, let's check this out! Menjadi seorang pesepak bola sekaligus sebagai ayah, tentunya mesti banyak berkorban waktu bagi keluarga tercinta. Memenuhi pertandingan dari klub hingga Timnas, Dimas Derajat rela meninggalkan istri yang tengah hamil hingga sang buah hati melahirkan. Pengertian dari sang istri sangat dibutuhkan dalam kondisi ini. Beruntung Dimas Derajat memiliki istri yang selalu mengerti dan memberi dukungan kepada sang suami, ya dialah Fairus Savitri Ihsan. Dimas Derajat mulai berkenalan sejak beberapa tahun lalu. Ia mengaku dikenalkan oleh pelatih wanita Arima FC. Setelah pertemuan pertama, Dimas langsung jatuh cinta kepada Fairus Savitri. Gayung pun bersambut. Fairus Savitri memendam hal yang sama. Dilansir dari akun Instagram pribadinya, hubungan asmara yang dijalin oleh Dimas dan istrinya telah berlangsung kurang lebih 6 tahun. Fairus sendiri diketahui aktif mengelola usaha purse dan home decor estetik yang dipasarkan melalui salah satu marketplace ternambah. Nah, dalam bidang pendidikan, wanita cantik yang diketahui gemar memadu padankan make-up tersebut rupanya merupakan sarjana ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Dirinya berhasil lulus pada tahun 2017 silam. Pada 29 September 2019, kedua pasangan muda ini melakukan proses silamara. Kemudian selang beberapa waktu, tepatnya di tahun 2020, mereka memutuskan untuk mengarungi batra rumah tangga bersama yang digelar di Gerasik, Jawa Timur. Dimas Derajat mengaku tekadnya untuk menikah sudah bulat karena Fairus adalah wanita yang sangat perhatian dan sabar dalam menghadapi sikapnya yang kadang-kadang menyebalkan. Ia menuturkan jika calon istrinya sabar, perhatian, selalu memberikan saran meski ia suka ngengkel dan dia pun sangat pintar dalam manajemen keuangan. Mantan striker timnas Indonesia U19 ini berharap dengan menikah karir sebagai pesepak bola dan prajurit TNI terus meningkat dan tentunya bisa lebih dewasa dalam menjalani biduk rumah tangga. Setahun setelah berumah tangga, kabar baik kembali menghampiri. Ia menantikan kelahiran sang buah hati. Dimas Derajat mengaku sudah tidak sabar untuk menggendong anak pertamanya sesaat setelah istrinya melahirkan nanti. Kini kebahagiaannya semakin lengkap. Pada tanggal 15 Juni 2022 lalu, rumah tangga keduanya menjadi lebih berwarna dengan hadirnya seorang putra yang diberi nama Muhammad Zain Elvano Derajat. Potret lucu buah hati tercinta mereka yang diberi nama panggilan Zain ini juga sempat diabadikan di dalam akun Instagram masing-masing. Anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki, lahir dia salah satu rumah sakit bersalin di Gresik, Kamis pagi 16 Juni 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dimas Derajat memanjatkan doa terbaik agar kelaksang anak menjadi pribadi yang baik, santun, berguna bagi agama dan bangsa serta sayang terhadap sesama. Ia berdoa semoga sang putra menjadi anak yang soleh, berbakti untuk agama, negara, dan kedua orang tuanya. Dan tentunya sayang terhadap sesama serta menjadi pribadi yang sehat lahir dan batinya. Ucapan pun mengalir deras untuk Dimas Derajat yang baru saja mendapat momongan pertama. Salah satunya datang dari pelatih Persikaboh 1973, Jajang Nur Jaman. Pelatih yang karib di Sapa Kang Janur ini berharap sang bayi tumbuh dengan sehat dan sayang terhadap orang tua. Apalagi saat itu bertempatan dengan Dimas Derajat mampu mengantarkan skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023. Ikut menyumbang sebuah gol, timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Setelah finish sebagai runner-up kedua terbaik dengan catatan dua kali mereka menangan dan satu kali kalah. Dimas Derajat memang secara mengejutkan mendapatkan panggilan dari pelatih Sintayong pada laga kualifikasi Piala Asia 2023. Nah, pemanggilan itu dilatar belakangi dengan performa Dimas Derajat bersama Persikaboh 1973. Musim lalu, Dimas Derajat sukses mencetak 11 gol dari 31 laga di BRI Liga 1. Dimas Derajat kemudian mengawali debut dalam laga persabatan melawan Bangladesh pada usia 25 tahun, 2 bulan, dan 2 hari. Setelah itu, Dimas Derajat terus mendapatkan kesempatan dari Sintayong di timnas Indonesia. Kepercayaan yang berhasil dibayar dengan torrent gol-gol dalam beberapa laga yang sudah dimainkan di timnas merah putih. Timnas Indonesia akan berlaga di PLFF 2022 pada Desember mendatang. Ajang ini bisa menjadi pembuktian buat seorang Dimas Derajat bila kembali dipanggil oleh Sintayong. Sebelum itu, Dimas Derajat harus mampu membuktikan kualitasnya bersama Persikaboh 1973 pada laga BRI Liga 1 selanjutnya. Bila mampu tampil tajam bukan sesuatu yang mustahil, Dimas Derajat kembali akan jadi andalan di lini depan timnas Indonesia pada PLFF 2022. Dimas Derajat tak sepenuhnya aman, mengingat ada sejumlah penyerang yang siap bersaing di lini depan, sebut saja Ramadan Sananta, Muhammad Rafli, hingga Dendi Solistiawek. Namun, dengan peran dukungan dari sang istri, dipercaya mampu mengeluarkan performa terbaik dari sang suami tercinta Dimas Derajat. Nah, itulah tadi kisah cinta dari striker tayam timnas Indonesia Dimas Derajat. Kira-kira nih, kisah cinta siapa lagi ya yang akan kita ulik? Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax